Baik saudara, hari ini ada dua kloter yang rencananya akan berangkat dari Asrama Haji Sudiang Makassar menuju ke Madinah melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Yaitu ada kloter ke-7 dan kloter ke-8. Untuk kloter ke-7 ada sebanyak 388 orang jemaah calon haji yang terdiri dari 196 orang dari Papua, 99 orang dari Makassar, dan 93 orang dari Pangkep. Rencananya mereka nanti akan berangkat pada pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan kemudian untuk kloter ke-8 ada sebanyak 388 orang dari Papua. Rencananya bahwa hari ini mereka akan datang pada pukul 8 pagi masuk ke Asrama Haji Sudiang Makassar namun ternyata mereka datang lebih awal kurang lebih pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Langsung masuk ke dalam aula penerimaan dan sambil menunggu one stop service yaitu pelayanan yang dilakukan dalam satu tempat yaitu misalnya pembagian loket dan juga pembagian gelang identitas, living cost, dan juga pemeriksaan kesehatan. Setelah itu juga sambil menunggu one stop service ini para jemaah calon haji diberikan materi-materi. Misalnya dalam satu tas yang diberikan kepada jemaah calon haji ini terdapat peralatan-peralatan terkait dengan kesehatan. Ini dijelaskan satu persatu mulai dari ada masker, ada handy plus, ada hand sanitizer, dan juga vitamin yang dianjurkan jemaah calon haji ini mengonsumsinya satu tablet per hari. Setelah itu juga dijelaskan terkait dengan perbedaan kondisi cuaca di tanah air dan juga tanah suci. Di tanah suci saat ini sedang musim panas, tentunya risiko dehidrasi dan juga risiko terkena sangatan panas ini cukup tinggi sehingga kemudian diimbau berkali-kali kepada jemaah calon haji agar meminum air minimal 2 liter per hari ataupun meminum setidaknya 1 gelas per jam. Diimbau juga berkali-kali kepada para jemaah calon haji untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar kemudian ibadah haji ini dapat berjalan dengan lancar dan juga para jemaah calon haji dapat dalam kondisi sehat seperti itu. Sedangkan kemudian untuk kloter selanjutnya, saudara yaitu kloter ke-9, rencananya akan masuk di Asrama Haji Sudiang besok pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Itu ada sebanyak 388 orang dari Papua. Linda Wirawan, Taufik Asdar, Kompas TV, Makassar.